Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kali ini kita akan mempelajari pentingnya maintenance perangkat lunak pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa maintenance itu penting bagaimana memelihara sebuah sistem yang terjadwal dan terencana seringkali sebuah sistem telah kita buat namun lupa untuk pemeliharaan karena berdasarkan berjalannya waktu ada masuk dan keluarnya kebijakan itu maka akan berpengaruh pada sistem yang sudah berjalan apalagi sudah ketika sistem itu sudah berjalan beberapa tahun bahkan sudah masuk 5 tahun maka sistem itu harus di maintenance dan harus dikembangkan kali ini dalam materi ini kita akan memperhatikan apa saja apa saja kiat-kiatnya apa saja rambu-rambunya untuk memelihara sebuah sistem dan perlu ada perlu ada rencana secara bottom up supaya bisa dikendalikan dengan mudah oke langsung saja ke materinya yaitu pertama-tama kita kenali dulu yaitu definisi apa sih definisi dari pemeliharaan sistem itu yaitu disini ada grafik ya bahwa penambahan fungsi atau modifikasi ada 65% ya itu kebanyakan orang itu suka modifikasi entah itu secara langsung maupun juga secara tidak langsung maksudnya adalah ketika orang itu punya sistem sudah dikembangkannya seringkali dengan adanya ada kebutuhan maka dia modifikasinya lebih banyak memodifikasi daripada perbaikan dari kesalahan nah disini perbaikan kesalahan itu ada 17% ada 17% sementara adaptasi 18% jadi perbaikan kesalahan itu sangat minim sekali makanya perlu ya setelah kita kembangkan sebuah sistem maka ya sepaket dengan pemeliharaannya yang terjadwal nah disini untuk pertama-tama ya kita kenali dulu ya pemeliharaan perangkat gunak itu seperti apa yaitu modifikasi produk ya jadi sistem itu adalah produk ya produk atau produk itu sama saja dan sesuatu yang sudah kita hasilkan dan kita jalankan berupa sistem itulah sebuah produk perangkat gunak setelah dirilis untuk memperbaiki kesalahan ya untuk meningkatkan performa atau tribut lainnya yaitu baik berupa reliable dan maintainable dan untuk adaptasi produk perangkat gunak terhadap lingkungan baru gitu ya jadi sistem itu dibangun untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru itu yang perlu kita garis bawahi kemudian perawatan sistem itu adalah maintenance dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima gitu ya maintenance maintenance merupakan siklus terakhir dari SDLC ya mulai dari sistem development life cycle ya yang pernah kita bahas sebelumnya ya yaitu perawatan dengan memeriksa pemeriksaan periodik audit dan permintaan pengguna akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem gitu ya kemudian istilah pemeliharaan perangkat lunak digunakan untuk menjabarkan aktivitas dari analisis sistem atau software engineering yang terjadi pada saat hasil produk perangkat lunak sudah dipergunakan oleh pemakai gitu ya jadi pemeliharaan itu terjadi ketika sistem itu sudah digunakan ketika belum digunakan maka belum masuk dalam kategori tahap perawatan belum masih pengembangan oke lanjut pemeliharaan tidak dapat dihilangkan karena pertama ya disini ada tiga poin pertama adalah kebutuhan sistem biasanya berubah ketika sistem sedang dikembangkan dikarenakan lingkungannya yang berubah ya dan tidak sesuai dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhannya kemudian sistem sangat berhubungan arat dengan lingkungannya ya itu tadi ya ketika sistem itu berubah karena perubahan lingkungan ketika suatu sistem terpasang pada lingkungan maka sistem tersebut akan mengubah lingkungannya dan karenanya terjadi perubahan kebutuhan sistem gitu ya kata kuncinya disitu berarti sistem harus mengikuti perubahan zaman ya kebutuhan pengguna dan sistem harus dapat dipelihara jika sistem tetap ingin berguna di lingkungannya nah ketika dia tidak mau update tidak mau melakukan perubahan perawatan maka suatu saat sistem tidak akan digunakan dan tercipsalah sistem yang baru maka apa yang terjadi biaya 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 yang mahal kemudian fase pengembangan sistem pengembangan produk perangkat lunak memerlukan waktu antara 1-2 tahun tapi pada fase pemeliharaan perangkat lunak menghabiskan 5-10 tahun aktivitas yang terjadi pada fase pemeliharaan antara lain yaitu ada 3 poin adalah penambahan atau peningkatan atau juga perbaikan untuk produk perangkat lunak kemudian kedua adaptasi produk dengan lingkungan mesin yang baru kemudian ketiga perbaikan atas permasalahan yang timbul nah permasalahan ini biasanya terjadi karena error karena bug karena dihack orang kemudian server mati kemudian software expired banyak kemudian coding sudah tidak mendukung jadi banyak faktor permasalahan itu muncul jadi bisa dikatakan sistem itu sangat rentan sebenarnya ketiga tidak dilakukan pemeliharaan atau maintenance oke lanjut tujuan pemeliharaan sistem adalah untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem tersebut kok ada aset ya benar aset misalnya di UMKT itu ada aset matakule MKDU ada matakule prodi dan universitas ya MKDU dan universitas sama ya dan disitu ada jumlah banyak mahasiswa dan itu adalah aset ya banyak data di dalam hal ini terutama penting di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian ini ya kemudian di negara-negara maju kadang-kadang lebih menguntungkan untuk mengganti daripada memelihara itu ya karena mungkin sudah ispahit ya softwarenya jadi lebih baik ganti daripada memelihara banyak sekali ya yang harus diganti untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan kemudian untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu untuk menjamin keselamatan orang menggunakan sarana tersebut jadi lagi-lagi adalah bagaimana membantu orang ya termasuk keselamatan ya kemudahan ya kemudian bisa bisa menyelesaikan pekerjaan ya bisa membantu menyelesaikan pekerjaan suatu instansi atau personal melalui sebuah sistem oke inilah sebuah siklus hidup pemeliharaan sistem ya pertama adalah memahami permintaan pemeliharaan jadi kita harus pahami dulu ya ada berapa permintaan kemudian kedua mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan jadi itu harus jadi software engineering itu harus memahami hal ini kemudian menspesifikasi perubahan sebutkan item-itemnya spesifikasinya apa yang mau dirubah dan kenapa mau dirubah makanya sebuah sistem itu perlu ada sebuah dokumentasi kemudian mengembangkan perubahan itu kemudian menguji perubahan apakah itu layak atau tidak dipergunakan ketika tidak maka lakukan lagi komunikasi dua arah dengan stakeholder kemudian melatih pengguna untuk melakukan tes penerimaan mengkonversi dan meluncurkan operasi mengupdate dokumen ya dan melakukan pemeriksaan pasca implementasi itu adalah sebuah proses pemeriksaan proses maintenance ini adalah siklus hidupnya maintainability prosedur untuk meningkatkan maintainability yaitu pertama adalah menerapkan SDLC sistem development life cycle sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu jadi gak perlu kita bahas ini lebih kepada akhir dari cycle SDLC yaitu perawatan kemudian menspesifikasi definisi data standar menggunakan bahasa pemberagaman standar merancang modul-modul terstruktur dengan baik mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali dan mempersiapkan dokumentasi yang jelas terbaru dan komprehensif menginstall perangkat lunak dokumentasi dan soal-soal tes di dalam konsentral repositor sistem cash atau CMS nah tiga pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem adalah pertama adalah pendekatan pemisahan pemeliharaan dan pemeliharaan pendekatan gabungan menggabungkan personalia menyusun ya menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi kemudian pendekatan fungsional variasi dari pendekatan gabungan dengan menindahkan tenaga profesional dari sistem dari sistem informasi ke mendugasi mereka pada fungsi bisnis untuk menyusun maupun pemeliharaan itu tiga pendekatan untuk pemeliharaan sistem kemudian ada lima alat bantu untuk pemeliharaan sistem yang lama ya pertama rekayasa maju kemudian ada rekayasa mundur rekayasa ulang rekonstruktisasi pemeliharaan sistem pakar ya atau maintenance ekspert sistem model spiral dari pengembangan sebuah sistem baik itu sistem yang baru dikembangkan maupun tahap pemeliharaan menggunakan model spiral dan sebelumnya pernah kita bahas tentang SDLC nah ini juga bagian dari SDLC sistem development life cycle pertama adalah spesifikasi kebutuhan spesifikasi untuk pemeliharaan sistem apa saja yang mau diganti kemudian kita mencoba untuk mengimplementasikannya setelah melakukan pengembangan ya coding testing kita mencoba untuk memvalidasi memvalidasi sistem jangan sampai ada yang miss antara input proses dan output jangan sampai ada yang miss ketiga hal tersebut perlu divalidasi dioperasikan untuk digunakan kemudian pemeliharaan perangkat lunak alasan kesulitan kenapa orang enggan untuk memelihara pertama adalah rendahnya kualitas perangkat lunak yang berjalan kemudian sistem tidak dirancang untuk memperhatikan konsep pemeliharaan kemudian ketiga pemeliharaan bukan merupakan bagian yang dirasakan perlu pada suatu perangkat lunak jadi orang biasanya termotivasi untuk mengembangkan sistem tapi tidak merencanakan untuk pemeliharaan padahal pemeliharaan ini cukup banyak membutuhkan waktu banyak biaya pemeliharaan perangkat lunak biasa sampai 2 kali lipat sampai 100 kali lipat makanya orang itu enggan untuk melakukan pemeliharaan lebih baik buat baru ya projek lagi seperti ini padahal itu maintenance adalah satu paket dari pengembangan sistem kemudian pemeliharaan tim stability biaya pemeliharaan akan berkurang jika yang terlibat dalam perus pemeliharaan adalah staff yang sama dalam beberapa waktu pemeliharaan lebih baik sistem itu dikembangkan oleh orang-orang yang kerja di dalam jangan mengembangkan sistem yang memesan dari produk dari luar itu akan sangat sulit jadi ketika orang staff yang bekerja di situ yang mengembangkan sistem sekaligus dia tahu bagaimana cara mengembangkannya kemudian pemeliharaan sistem mungkin tidak memiliki tanggung jawab kontrak makanya gunakanlah staff tim ahli yang berkompeten sebagai staff orang tetap di perusahaan kemudian yang tadi memiliki skill ya kemudian program sedangkan usia program setidaknya akan menua dan akan sulit untuk dimengerti makanya yang lebih banyak orang berpikir untuk membuat baru untuk mengetahkan itu adalah jangan memasang produk dari luar tapi gunakan atau manfaatkan orang-orang internal untuk mengembangkan sistem ini ya prediksi pemeliharaan sangat memperkirakan bagaimana dari sistem yang akan dapat menjadi masalah memprediksi beberapa perubahan membutuhkan pemeliharaan tentang hubungan antara sistem dan lingkungannya yang mempengaruhi hubungan ini adalah jumlah dan kompleksitas dari antarmuka sistem jumlah dan kebutuhan sistem yang terpengaruh mendasar kemudian bisnis proses nah ini ya pemeliharaan sistem yang perlu kita pahami disini ada 5 tahap ya pertama what parts of the system will be the most expensive mode to maintain bagian sistem mana yang paling mahal perawatannya what will be the lifetime maintenance cost of the system berapa biaya pemeliharaan seumur hidup sistem ini kemudian ketiga adalah what will be the cost of maintaining system over the next year berapa biaya pemeliharaan sistem ini selama tahun depan yang terakhir adalah how money change rukis can be expected berapa banyak permintaan perubahan yang bisa diharapkan lagi-lagi adalah cost ya biaya dan berapa lama dikembangkan berapa lama dipelihara dan itu biayanya sangat mahal oleh karena itu orang berpikir lebih baik buat baru seperti itu lebih baik ambil simpelnya aja apalagi mengambil kebijakan sebelumnya dengan yang sekarang itu berbeda oleh karena itu ya lebih baik gunakan staff yang internal untuk mengembangkan sistem akan sangat mudah baik pergantian kebijakan maka tetap staff itu yang memelihara sistem dan tahu kondisinya contohnya ya Microsoft Windows NT 30 juta baris kode ditambahkan selama 6 tahun telekom which switch software 5,2 juta dimodifikasi sepanjang 1 dekade kemudian webase aplikasi 73% dari biaya pembuatan e-commerce digunakan untuk redesign website setelah implementasi pertama sebuah proses yang lama kemudian ini adalah permintaan perubahan perubahan yang diminta oleh users, customers atau management kemudian perubahan perangkat luna dirasakan perlu untuk memperoleh kesalahan perubahan lingkuan sistem kebutuhan yang mendesak dari perubahan bisnis inilah sebuah unstructured maintenance pertama adalah permintaannya untuk pemeliharaan maka perlu ada software dan itu kode kemudian di evaluasi kemudian direkode lagi tes lagi view rekode modifi design perencanaan untuk peningkatan dan evaluasi ini adalah sebuah siklus hidup jadi banyak sekali siklus hidupnya sebenarnya untuk perawatan sistem itu makanya sistem itu perlu ya pemeliharaan sekali 3 tahun kemudian jangan terlalu lama baru diperbarui lagi maka akan banyak sekali modul-modul atau pak-pak yang harus dibenahi benahilah sistem itu per 3 tahun aktivitas pemeliharaan perbaikan produk perangkat lunak adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru hardware dan sistem operasi pembetulan permasalahan yang timbul banyak sekali permasalahan makanya perlu dipelihara sistem itu nah inilah aktivitas penambahan perbaikan produk perangkat lunak penambahan fungsi-fungsi baru perbaikan tampilan dan modus interaktif memperbarui dokumen eksternal memperbarui karakteristik performansi dan sistem kemudian adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru pemindahan perangkat lunak ke perangkat keras yang lain modifikasi untuk dapat mempergunakan protokol tambahan aktivitas penambahan perbaikan perangkat lunak kemudian pembetulan permasalahan yang timbul adalah pembedaran kesalahan yang timbul setelah produk perangkat lunak dipergunakan oleh user setelah 70% biaya pengembangan adalah untuk pemeliharaan kemudian dari seluruh biaya pemeliharaan 60% digunakan untuk anggaran penambahan atau perbaikan perangkat lunak sisanya untuk adaptasi atau pembetulan kemudian jenis pemeliharaan itu adalah tif adaptif preventif dan preventif nanti kita bahas di lain waktu untuk ini ya nah ini adalah karakteristik perangkat lunak yang mulut ada dalam pemeliharaan yaitu perangkat lunak dikerjakan per modul perangkat lunak mempunyai kejelasan dokumentasi internal yang baik dan jelas dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya itu adalah karakteristik yang perlu dipahami oleh programmer kemudian dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dokumen rancangan rancangan pengujian pengoperasian dan petunjuk pemakaian ini satu paket ya modul-modulnya itu manfaatnya adalah memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fungsi teknis software memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan budget dapat meningkatkan efisiensi software berikut juga aktivitas dan pemeliharaannya itu ya manfaat-manfaatnya pemeliharaan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dalam materi maintenance atau perawasan sistem sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati